Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini kita berjalan-jalan lagi Di suatu desa yang merupakan Desa yang diberi nama Desa Pekacangan Yang terletak di Sebelah Tenggara Agak kebarat dari Ibu kota Kejamatan Bukuruh Kabupaten Purjo yang berjarak Sekitar 7 km Dan ini desanya Berbatasan sebelah selatan Dengan desa Petuguran Sebelah perat dengan desa Pecarikan Kabupaten Bukumen Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karanggetas dan sebelah timur Berbatasan dengan Desa Semampir Dan Keburusan Di sini Kita melihat jalannya sangat lebar Kemudian dengan rapat beton Dan tengah-tengah Terdapat pasir Oke disitu Ini Kita melewati perjalanan pada saat Musim penghujan Dengan Kanan kiri Terdapat Belah kanan itu ada rumah Kemudian sebelah Kemudian sebelah kiri Juga ada rumah Tapi disini Perumahannya belum begitu Padat Dan juga Diselingi oleh Banyak sekali Pohon pisang Dan juga Pohon kelapa Di Desa Pekacangan ini Di Desa Pekacangan ini Ini sebelah Kita di depan Ini ada pertigaan Yang belok ke kiri Kelihatan itu Ya kiri Itu Turus Itu merupakan sungai Yang merupakan batas Antara kabupaten Keduman dengan kabupaten Purworyuk Oke Kita belok ke arah kanan Untuk menuju ke arah Utara Untuk melihat Suasananya Oke disini Suasananya Tadi Ini Pemukiman-pemukiman Masih Terlihat Kanan-kiri Dengan Disini Jalannya Ternyata Belum banyak Sekali Kendaraan Yang lewat Tadi kita Baru Didahuli oleh Satu orang Satu sepeda motor Jadi disini Kalau kalian Sepeda-sepedaan Bawa anak Kecil Adik kecil Disini Masih Sangat Welcome Tidak Begitu Rame Karena Kalau Rame Ya Nami Anak Kecil Kita Harus Sangat Berhati-hati Sekali Supaya Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Oke Sangat Sepi Ini Keadaannya Belum Banyak Aktivitas Penduduk Ini Kalau Musim Kemarau Di Daerah Pekacangan Juga Terkenal Dengan Sentra Yaitu Sawa-sawa Yang berjadikan Kebun Yaitu Semongko Kalau Bahasa Semangka Desa ini Kita Menelusuri Tadi Cukup Sangat Agak Lama Ini Berbandingan Dari Bisa Sebelumnya Karena Kalau Bisa Yang Sebelumnya Nah Terlihat Langsung Tanggul Sungai Karena Kalau Bisa Sebelumnya Itu Lebih Banyak Sawahnya Kita Langsung Mangek Bisa Baru Kita Take Video Oke Masih Kita Lanjut Menuju Karat Utara Masih Sangat Lengang Dari Tadi Saya Belum Berpapasan Dengan Orang Sama Sekali Padahal Ini Hari Pas kita Ambil Tidak Hari Minggu Sekitar Kurang Lagi Jam Tanggal 8 Lewat Pekacangan Dari Tadi Pun Di Depan Rumah Orang Juga Satu Dua Jarang Orang Kita Melihat Di Depan Nah Ini Kita Melihat Merupakan Masjid Jamik Dari Desa Pekacangan Yang itu Sebelah belakangnya Tidak jauh Langsung Tanggul Tanggul Sungai Sungai Lesung Kenapa Diberi nama Lesung Karena Apa namanya Itu Sebelah Atas Itu Permukaan Sungai Sungai Kecil Bawah Kecil Tengah Mengerung Agak Besar Seperti Lesung Oke Ini Kita Hampir Menuju Akhir Dari Perjalanan Kita Dari Bisa Pekacangan Oke Semoga Yang Kita Sampaikan Bermanfaat Dan Menambah Referensi Dan Juga Bagi Yang Angen Kamu Sekian Terima Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Arriveder Sampai Jumpa Lagi Semuanya Sampai 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 Sampai